Pemirsa, kita kembali menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pencatatan perdana PT Galva Teknologis TBK serta pembukaan pendagangan pagi ini. Kita akan kembali bergabung dengan Glenn Joshua dan Juru Kamera Mohasin Jalal serta Adesu Herman dari Bursa Efek Indonesia. Ya Glenn, seperti apa jalannya pencatatan perdana PT Galva Teknologis TBK saat ini? Ya berjalan lancar. Cakri tadi dibuka oleh pidato yang disampaikan oleh Direktur Bursa Efek Indonesia. Dan juga tadi sempat diberikan kesempatan Direktur Utama Oki Wijaya untuk bisa menyampaikan bagaimana tanggapannya mengenai inisial public offering kali ini. Dan tadi Bursa Efek Indonesia juga sudah menjelaskan mengenai profil perusahaan yang memang sudah berdiri sejak tahun 1991. Dan juga memang perusahaan ini adalah perusahaan supplier elektronik dan juga teknologi dengan produk-produk yang disuplai. Antara lain adalah komputer, printer, display, dan juga perlengkapan audio serta video. Sementara itu dari pencatatan saham perdana, perseroan mendapatkan Rp67,5 miliar sebagai modal kerja perseroan dan juga akan membayar emisi-emisi dari perseroan. Sementara itu harga perdana saham yang ditawarkan adalah Rp225 persaham dengan harga nominal yang Rp50 persaham dan juga perseroan melepas Rp300 juta lembar saham kepada para investor. Masih ada 30 detik lagi sebelum kita mengetahui bagaimana jalannya pencatatan saham perdana dari PT Galva Technologies TBK dan juga bagaimana kinerja dari indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat langsung papan Bursa. Jumlah selain IPO, Galva Technologies juga menggelar program Repoli Stock Allocation pada hari ini. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Harga emiten dari PT Galva Technologies TBK dengan kode GL-VA terjadi kenaikan sebesar 48,67 persen atau 110 basis point ke harga Rp336 persaham. Dimana perseroan ini akan masuk dalam sektor perdagangan yang pada hari ini juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen atau Rp770 persaham. Selain kita mengetahui bagaimana jalannya dari pencatatan saham perdana PT GL-VA, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan di 23 Desember 2019. Tampak indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen saat ini atau 12,4 basis point ke level 6296,13. Sudah ada 74 juta lembar saham yang dipercoba belikan dengan nilai transaksi di angka Rp130 juta. Sementara para investor sudah melakukan Rp8.000 lebih kali transaksi sepanjang pembukaan sesi pertama. Bina Arta Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatannya dengan rentan support di Rp6.210 hingga Rp6.167 dan juga rentan resistance di Rp6.304 hingga Rp6.348. Berbeda dengan Bina Arta Sekuritas, seri lain sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan melemah karena tekanan aksi jual dengan support resistance di Rp6.200 hingga Rp6.300. Pada hari Jumat lalu, indeks harga saham gabungan memang ditutup menguat 0,5 persen ke level Rp6.288 dan juga nilai perdagangan memang tercatat cukup tinggi sebesar Rp13.1 triliun. Secara mingguan, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan sebesar 1,4 persen dan secara mantuman memang mengalami penguatan sebesar 3 persen. Netbaik asing di semua pasal tercatat di angka Rp2.7 triliun karena investor asing mencatatkan aksi belian cukup tinggi di angka Rp7.5 triliun dengan emittance-emittance seperti Bank Mandiri, Bank DCA dan juga Bank DRI menjadi emittance-emittance yang paling diburu oleh para investor asing sepanjang perdagangan akhir pekan lalu. Cakri. Ya, Glenel, sentimen apa saja yang terlihat mempengaruhi indeks baik dari domestik, global dan juga regional untuk saat ini? Ya, tidak hanya hari ini saja, melainkan sejumlah sentimen akan mempengaruhi laju dari indeks harga saham gabungan selama sepekan ke depan, yang utamanya adalah perayaan Natal dan juga Tahun Baru di mana diakini akan berdampak pada emittance retail, real estate mall dan juga konsumsi yang berpeluang menguat. Sementara itu, emittance-emittance seperti transportasi dan juga jalan tol akan terdampak positif karena lonjakan pengguna selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Sementara itu, pengumuman data penjualan mobil di bulan November Joe akan dilakukan oleh Guy Kindo yang diproyeksikan akan naik sebesar 4,7 persen. Sementara dari macam negara masih berasal dari perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Jawa Tiongkok di mana pasar masih menunggu bagaimana manuver dari Presiden Donald Trump menjelang penandatanganan yang akan dilakukan pada Januari 2020 mendatang. Cakri Baik, terima kasih Glenn untuk laporan Anda. Pemirsa demikian, Glenn Joshua dan Juru Kameramu Asin Jalal serta Adesu Herman melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.